Intro Saudara pengolahan data peninderaan jauh milik 8 diakini mampu menambah pendapatan karena dapat menghasilkan informasi secara cepat, akurat, aktual, serta hemat dengan cakupan daerah yang lebih luas. Pengolahan data peninderaan jauh dapat menghasilkan informasi yang tersaji secara cepat, akurat, aktual, dan hemat dengan cakupan daerah yang lebih luas. Informasi ini dapat menungkung program-program pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, lingkungan, dan mitigasi bencana. Kepala Pusat Pemanfaatan Peninderaan Jauh 8, Krohis Komarudin, menjelaskan Pemanfaatan peninderaan jauh juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Penerimaan negara tadi karena kita bisa mampu meningkatkan misalnya pajak. Kalau pajak kemarin, kita hanya pada saat untuk pajak pergebunan saja. Belum ke pajak PBB, pajak bumi bangunan. Itu potensinya sangat besar kalau kita gali dengan data peninderaan jauh. Dari 12 sistem peninderaan jauh, 3 diantaranya yang saat ini telah diotomatisasi, yaitu informasi zona potensi penangkapan ikan, informasi pertumbuhan padi, dan informasi daerah bekas kebakaran hutan dan lahan. Saudara pengolahan data peninderaan jauh milik 8 diakini mampu menambah pendapatan karena dapat menghasilkan informasi secara cepat, akurat, aktual, serta hemat dengan cakupan daerah yang lebih luas. Pengolahan data peninderaan jauh dapat menghasilkan informasi yang tersaji secara cepat, akurat, aktual, dan hemat dengan cakupan daerah yang lebih luas. Informasi ini dapat menghubung program-program pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, lingkungan, dan mitigasi bencana. Kepala Pusat Pemanfaatan Peninderaan Jauh 8, Krohis Komarudin, menjelaskan pemanfaatan peninderaan jauh juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Penerimaan negara tadi karena kita bisa mampu meningkatkan misalnya pajak. Kalau pajak kemarin, kita hanya pada saat untuk pajak pergebunan saja. Belum ke pajak PBB, pajak bumi bangunan. Itu potensinya sangat besar kalau kita gali dengan data peninderaan jauh. Dari 12 sistem penginderaan jauh, 3 diantaranya yang saat ini telah diotomatisasi yaitu informasi zona potensi penangkapan ikan, informasi pertumbuhan padi, dan informasi daerah bekas kebakaran hutan dan lahan.